KTT khusus ASEAN Plus III menghasilkan Joint Statement yang intinya berisi komitmen para pemimpin APT antara lain, pertama, komitmen untuk memperkuat tukar informasi, best practices, kebijakan, kerjasama teknis, clinical treatment, dan lain-lain. Yang kedua, memperkuat kapasitas nasional dan kawasan untuk mempersiapkan dan merespon pandemi. Antara lain, juga meningkatkan atau menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pekerja kesehatan, pasokan obat, alat kesehatan yang mencukupi. Yang ketiga adalah, mempertimbangkan untuk membentuk APT Reserve of Essential Medical Supplies yang akan memudahkan negara-negara APT merespon keperluan emergency. Dalam kaitan ini, para pemimpin APT mendorong penggunaan fasilitas Regional Emergency Reserve yang ada saat ini yang dikelola oleh AHA Center. Pemimpin APT juga mempertimbangkan penggunaan ASEAN Plus III Emergency Rights Reserve bagi keperluan emergency. Keempat, para pemimpin berkomitmen tinggi untuk memperkuat kerjasama saintifik di bidang research epidemiologi termasuk melalui APT Field Epidemiology Training Network serta meningkatkan inovasi dan teknologi digital guna mempromosikan science-based response melawan COVID-19. Kelima, mendorong kerjasama untuk meningkatkan kapasitas di sektor kesehatan masyarakat termasuk meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan menang untuk menangani infeksi, pelatihan pekerja kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam, berupaya untuk menjamin tersedianya dana untuk melawan pandemi termasuk melalui usulan pembentukan COVID-19 ASEAN Response Funds yang merupakan realokasi dari dana kerjasama ASEAN Plus I dan APT dengan kemungkinan dukungan dari negara ASEAN Plus III. Tadi ada beberapa pertanyaan mengenai masalah ASEAN Response Fund ini. Intinya adalah kita ingin mengusulkan agar 10% dari ASEAN Cooperation Fund dan dana kerjasama ASEAN Plus I dan APT ini 10% direalokasi untuk langkah-langkah darurat misalnya untuk pembelian alat-alat kesehatan yang diperlukan oleh negara-negara ASEAN. Masih dalam konteks hasil KTT, Joint Statement yang dihasilkan oleh KTT. Yang ketujuh adalah peningkatan kerjasama dalam rangka perlindungan warga negara. Sekali lagi, ini dinilai penting oleh negara-negara APT. Kedelapan, menekankan komitmen untuk tetap membuka perdagangan dan investasi. Sekali lagi, ini juga ditekankan oleh para pemimpin APT. Dan kelima, meningkatkan upaya bersama untuk mempersiapkan post-pandemic recovery, menstimulasi resiliensi ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Jadi itulah hasil dari pertemuan KTT khusus ASEAN Plus III bagi penanganan COVID-19. Secara singkat, teman-teman, pesan yang disampaikan atau hasil yang paling inti yang keluar dari KTT khusus ini adalah bahwa ASEAN dan ASEAN Plus III kembali menunjukkan solidaritas kepemimpinannya, kesatuannya bersama menangani COVID-19. Dan saya kira pesan ini menjadi sangat penting, tidak saja bagi masyarakat, negara anggota APT, tetapi juga kepada dunia. Karena di tengah semua negara sibuk untuk mengurusi tantangan di dalam negeri, kita harus terus menyalakan spirit kerjasama dan APT sudah menunjukkan contoh leadership-nya dan kesatuannya di dalam penanganan COVID-19.